Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim Video kali ini saya akan membahas Home Assistant Utility Matter Reset Nah, apa itu? Bagaimana cara menggunakannya Untuk monitoring panel surya? Simak terus videonya Oke, sebelum saya lanjutkan Ini saya bahas permasalahannya Seperti ini Jadi, di sini Ada pendapatan Ini kan ada produksi PV Produksi panel surya Untuk hari ini Ini setiap jam 12 malam itu Akan reset Kembali ke nol Ini berlaku juga Untuk sound off power 2 Atau sensor-sensor yang lain Yang digunakan di dalam Entity Home Assistant Ini seperti bisa kita lihat Di atas itu Di grafiknya Untuk energi hari ini Untuk energi AC Ini juga berlaku Ini juga berlaku Untuk energi DC Produksi maupun konsumsinya Terus masalahnya Dimana ketika di reset Di jam 12 Atau di jam 00 Masalahnya adalah Kalau untuk energi AC itu Mungkin tidak ada masalah Tapi untuk produksi maupun Konsumsi DC Itu sangat berpengaruh Pengukuran menjadi tidak akurat Maksudnya seperti ini Yang namanya matahari itu Mulai muncul Mulai charging itu Produksi PP itu dimulai Kisaran 0.5.30 Pagi hari Dan berakhir di sore hari Jam mungkin kisarannya 17.30 Atau pukul 18 Nah disitu Sedangkan konsumsinya Kalau standarnya di reset Di jam 00 atau jam 12 Itu akan terjadi perbedaan Perbedaan Mulainya Antara produksi dan konsumsi Ini yang menjadi Pengukuran tidak akurat Terus solusinya bagaimana Nah ini saya tayangkan Cara merubahnya Jadi saya rubah Resetnya yang biasanya Di pukul 24 Atau pukul 00 Atau jam 12 malam Saya rubah menjadi 5.30 Sesuai produksi PV Produksi PV nya itu Mulai 5.30 Saya reset di jam 5.30 Cara perubahannya Di konfigurasi YAML Ini adalah Konfigurasi YAML Untuk sensor-sensor Di home assistant Kita bisa Menggunakannya Untuk dalam kasus ini Saya gunakan Untuk produksi Panel surya Untuk cycle Atau rotasinya Yang valid Itu ada Setiap 1.4 jam Setiap jam Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Setiap 2 bulan Setiap 4 bulan Dan setiap tahun Itu yang bisa Kita gunakan Oke langsung saja Kita menuju Ke home assistant kita Kita masuk Ke file editor Konfigurasi YAML Saya melalui file editor Bisa menggunakan Yang lainnya Pada saat ini Saya menggunakan File editor Kita menuju Ke konfigurasi YAML Disini masih Menggunakan Daily Atau harian Ini saya akan Rubah Menjadi reset Di setiap Jam 5.30 pagi Setiap pagi Akan saya reset Di jam itu Ini Yang perlu kita Rubah Adalah ini Untuk cara Membuatnya Ini mungkin Disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Kita bisa Menuju Ke webnya ini Kontap Guru Nah disini Ada contoh-contohnya Kita bisa Menentukan Reset Setiap menit Setiap Satu menit Setiap Seperti 4 jam Atau Yang lainnya Sesuai Kebutuhan kita Nah ini Kita tinggal Masukkan Formatnya Disini Saya masukkan 5.30 Nah ini Yang pertama Itu menit 30 Habis itu Belakangnya Adalah jam Saya ketikan 5.30 Jadi formatnya Kita sesuaikan Sesuai format Yang ada Di contohnya Setelah itu Kita copy Semuanya Semuanya ini Kita copy Kita masukkan Ke YAML Ke YAML Tadi itu Nah disini Kita masukkan Disini Terus Cycle daily Itu dihapus Kita ganti Dengan ini Jangan lupa Dikasih Tanda petik Jika penulisan Sudah benar Kita bisa Menyimpannya Ini Tandanya ini Sudah ada Warna hijau Di sebelah Pocok kanan atas Langkah selanjutnya Kita perlu Merestart Server Home Assistant Kita Untuk Perubahan Agar kita Mendapatkan Perubahan Yang kita harapkan Sesuai setting Kita tadi Kita perlu Merestart Server kita Dengan dirubah Menjadi 5.30 Di jam 5.30 Resetnya Maka pengukuran Menjadi Lebih akurat Karena Produksi Panel surya Dan Konsumsinya Reset Di jam Yang sama Sebelumnya Ada Perbedaan Konsumsinya Itu Reset Di jam 0.00 Atau Jam 24 Sedangkan Produksinya Start Di 5.30 Baik Seperti itu Caranya Untuk Menjadikan Sensor Produksi Panel surya Atau Photovoltaik Atau PV Menjadi Lebih akurat Jadi Kita Rubah Sesuai Tutorial Yang Mada Saya Buat Kita Rubah Jam Reset Itu Menjadi 5.30 Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati